Intro Sebuah video amatir mendadak viral dan telah ditonton lebih dari 2,2 juta kali oleh netizen. Video yang pertama kali diunggah oleh akun tiktok atmy2521deskamp ini memperlihatkan seorang juru parkir liar yang tampak tidak terpengaruh oleh pengumuman melalui pengeras suara dari minimarket. Dalam pengumuman tersebut, pihak minimarket meminta pengunjung untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir yang beroperasi di depan toko mereka. Meskipun telah ditegur secara langsung, juru parkir yang mengenakan rompi merah itu tetap terlihat santai dan bahkan tertawa hingga mengundang beragam reaksi dari warganet. Banyak pengguna media sosial yang memberikan komentar tentang keberadaan juru parkir liar yang dinilai mengganggu. Diketahui, inisiatif ini bermula dari kekhawatiran kepala toko minimarket terkait penurunan omset karena banyak pelanggan enggan membayar parkir saat berbelanja meskipun sudah ada aturan parkir gratis. Ini awalnya parkirnya kan meresahkan customer ya, customer yang komplain, ada parkirnya sekarang, dari dulu itu gak ada parkirnya. Jadi sekarang itu dikasih son biar tahu semua ya, saya berharap ini bisa jadi motivasi yang lain. Efektif ya? Efektif. Dan sejak ada imbuan kayak gini, sudah gak ada lagi parkir gratis ya, yang di depan itu parkir liar. Itu sebelum ada imbuan, seperti ini apa? Sudah dikasih spanduk segala macam itu? Nah ini sepatunya baru, baru dikasih soalnya ya kemarin kejadian parkir itu. Tapi gak dihilangkan ya tetap ya? Ya, ya, customer itu bilang ini gratis, dari dulu gak ada parkir. Nah setelah sudah ada imbuan kini, dampaknya apa buat toko ini? Ya semenjak ini viral kemana-mana ya, dampaknya yang customer yang semacamnya biasa, merasa lebih nyaman ya? Mas, untuk sampein sendiri ini, contoh untuk di semua, diterapkan di semua minimarket atau bagaimana? Harus, harus semua minimarket ini. Setidaknya konten efektif ya? Mas, untuk ini tidak menyediakan juru parkirnya, yang di depan itu parkir liar, di momen untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir. Jadi parkirannya gratis, parkir gratis ya. Dengan masyarakat, namanya mas? Saya Muhammad, di mana mas? Aksi simpatik yang dilakukan oleh seluruh kru minimarket ini dianggap efektif, sehingga juru parkir liar tersebut tidak lagi beroperasi di sana. Dan respon positif pun datang dari pengunjung. Salah satu pengunjung, Endang, mengaku lebih tenang, berbelanja di minimarket tanpa perlu menyiapkan uang parkir. Tentang imbuan ini gimana? Sebab, biar tidak ada parkir liar yang kayak dapelok gitu loh, dikasih tulisan masih, ini aja. Selama ini merasa terganggu gitu? Ya, kalau saya bawa motor sih, ya tapi kan saya sering jalanan aja. Dengan adanya imbuan seperti ini, efektif nggak bu ya? Bisa jalan-jalan efektif. Jadi mereka nggak malu gitu loh, ya kan, parkirannya itu. Dan mulai itu nggak pernah ada lagi ya? Sudah, sudah nggak ada. Tapi kadang-kadang masih ada kok. Masih ada, kayak gitu loh. Masih ada, masih ada. Biasanya malam, malam kalau siangit kayaknya. Pendapatnya ibu ini terus diperlakukan di semua alfabet, ya Pak? Bisa, bisa, bisa. Semua layak, bagaimana? Bisa, bisa. Bagus kayak gitu. Tapi kayaknya di sini aja sih yang bener, kayak di Indomaret itu nggak. Nggak ada ya. Ya, ada parkiran, tapi mereka nggak memaksa kayaknya. Kalau di sini kan sempat ribut, kapan dari. Memaksa ya? Iya, bisa. Meskipun banyak yang setuju dengan tindakan ini, namun ada juga yang berpandangan berbeda. Seperti Hendarti, yang merasa bahwa keberadaan juru parkir liar cukup membantu keamanan dan tidak memaksa pelanggan untuk memberi uang. Buang seperti ini penting nggak itu? Perlu ya? Penting. Iya. Penting sih. Cuma ya kadang-kadang kan kita ya jauh juga. Bukan perkara buangnya ya. Kadang-kadang kan keamanannya. Keamanannya. Buang-buang-buang beri pun nggak masalah daripada kehilangan gitu loh Pak. Jadi bagi ibu, di parkir nggak ada masalah gitu ya? Dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Kan suka rela kan? Bukan orang yang minta gitu. Selama ini ibu terganggu nggak dengan adanya parkir liar gitu ya? Sejajak-jajak agak terganggu juga. Nah, tapi ya mau kemana-mana mas, daripada kehilangan. Oh gitu ya. Jaman segini. Jaman kayak gini ya emang, daripada kehilangan ya mas. Tapi imbuan kayak gini perlu dilakukan di tempat semua sualayan in market atau gimana? Iya. Ini namanya kan banyak kendaraan-kendaraan. Orang-orang sebenarnya kan nggak ada kendaraannya yang jelek ya. Hampir semua Pak. Jadi adanya tukang market nggak perlu ya ibu ya? Kan dia kan udah nggak minta ya, suka rela, dikasih nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang marah, kadang-kadang nggak. Ganteng orang aja sih mas. Gitu aja. Tinggal ibu coba bu? Bu Endro. Endro, ya. Makasih bu. Langkah inovatif dari minimarket Manukan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang berharap tindakan serupa dapat diikuti oleh minimarket lain di seluruh Indonesia. Tchau. selamat menikmati